Ibadah haji Lantas, kapan turunnya perintah haji untuk pertama kali? Perintah haji turun pada masa Nabi Ibrahim, tepatnya ketika Ka'bah selesai dibangun. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan amanat dari Allah untuk membangun Ka'bah, turunlah perintah untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah mendapat perintah itu, Nabi Ibrahim berkata, Wahi Tuhanku, suaraku tidak mampu memanggil hingga jauh. Serulah! Aku yang akan menyampaikan, jawab Allah. Benar saja, ketika Nabi Ibrahim menyeru, semua makhluk yang ada di bumi dan langit mendengar seruannya. Saat itulah ibadah haji pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke Yaman dan menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan berhaji ke rumahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!